Pemirsa setelah Gubernur Papua Barat melakukan launching pemberian obat, kaki gajah, dan pembagian kelambu masal pada Sabtu kemarin, Puskesmas di Kabupaten Manokwari telah menyiapkan pos pelayanan di titik-titik wilayah kerja mereka melalui RT dan RW untuk mencapai target yang diinginkan. Sejak dijanangkan dan dilakukan launching pemberian obat, kaki gajah, dan pembagian kelambu masal pada Sabtu 14 Oktober, Puskesmas yang ada di Kabupaten Manokwari telah menyiapkan beberapa pos pelayanan di titik-titik wilayah kerja untuk mencapai target yang diharapkan oleh Dinas Kesehatan Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari. Kepala Puskesmas Pasir Putih, Rahimi mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada kadir dan pembuka masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas Pasir Putih terkait pemberian obat, kaki gajah, dan pembagian kelambu masal. Selanjutnya pada Rabu mendatang, pihak Puskesmas Pasir Putih akan melakukan pembagian kelambu dan obat, kaki gajah dengan target kurang lebih 18.300 jiwa. Jika pencapaian program tersebut belum maksimal, maka pihak Puskesmas akan memberikan waktu tambahan untuk pembagian obat, kaki gajah, dan kelambu. Kami untuk serentaknya hari Rabu, ini mereka ada susunnya surat kami untuk pemerintahwannya, pasyarakat, apa-apa saja yang disiapkan oleh pasyarakat, termasuk untuk hari Rabu itu serentak. Setelah hari Rabu kami evaluasi kegiatan kami, kalau bisa hari Rabu itu sudah mencapai untuk pilari asis itu kan 65 persen jumlah penduduk. Kalau belum, berarti diusahakan hari Rabu itu ustadz saya melakukan dari rumah ke rumah. Seandainya tidak cukup waktu, kami akan beri waktu juga sampai satu minggu gitu ya. Hal senada dikatakan Kepala Puskesmas Wosi, Andarius mengatakan pendistribusian untuk kelambu telah dilakukan di 13 titik dalam wilayah kerja Puskesmas Wosi melalui RT dan RW. Namun Andarius belum dapat memastikan kapan pembagian kelambu tersebut bisa dilakukan ke masyarakat, karena pihak Puskesmas masih menunggu pasokan obat, kaki gajah, dan catwa pelayanan dari Puskesmas yang belum rampung. Kepala Puskesmas ini berharap guna menekan angka malaria dan mencegah penyakit kaki gajah di Kabupaten Manukwari, masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah melalui dinas terkait untuk berpartisipasi, mensukseskan program tersebut dimulai dengan meminum obat kaki gajah dan menggunakan kelambu yang dibagikan. Christine Bulamey mengabarkan.